Ayo ambil satu-satu Gimana? Keriuk atau tidak? Keriuk, keriuk Keriuk, keriuk, keriuk Yeayy Bakuan sosis yang super gurih, super keriuk, renyah dan sangat enak Cocok sekali untuk cemilan anak-anak dan juga cemilan keluarga di rumah saat musim hujan teman-teman Coba kita incipin ya, ini yang keriuk yang kermas ya Coba, wow Wow, luar biasa teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tampurayankah Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ini bahan-bahan untuk membuat bakuan sayur sosis Yang sangat enak, sangat gurih, dan sangat disukai sama anak-anak First, pertama saya punya bahan teman-teman Jadi ini saya pakai sosis ya Sosis tadi saya beli 16 ribu Dapat banyak banget Ada 21 potong Saya potong jadi 2 bagian Dan juga saya potong kecil-kecil seperti ini Ini untuk adonan yang di dalamnya Dan untuk yang potongan seperti ini Untuk yang toppingnya Terus saya punya teman-teman Daun bawang dan juga daun seledri Ada 2 bawang putih dan juga 4 bawang merah Untuk tepungnya teman-teman Tepungnya ini ada 15 sendok makan tepung terigu Dan juga 4 sendok makan tepung beras Next, teman-teman Saya punya kecambah ya Kecambahnya ini 100 gram kecambah Dan juga saya punya 1 sendok makan margarinya sudah saya lelehkan Ini baking powdernya Ini ada setengah sendok teh Terus untuk seasoningnya 1 sendok makan garam Ini penyedap Penyedap berserah Anda Ini bisa pakai bisa Anda Dan ini setengah sendok teh Merica bubuk Yuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya Ini saya blender dulu teman-teman Bisa Anda blender Bisa Anda Bulek ya Teman-teman Pertama-tama Ini Anda campur Bumbu yang sudah kita haluskan Anda masukkan Ini teman-teman Airnya ya Airnya 175 ml air Anda tambah 25 ml lagi Jadi total airnya 200 ml air teman-teman Oke Kalau sudah seperti ini Anda masukkan si sosis teman-teman Sosis yang dipotong kecil-kecil tadi ya Kita masukkan Untuk yang dipotong besar Untuk topping nanti ya Anda masukkan baking powder Margarin yang sudah Anda larutkan Sayur cambah teman-teman Atau toge Daun bawang dan juga daun seledri Dan juga seasoningnya teman-teman Penyedap Garam dan juga Lada bubuk Anda ingcipit teman-teman Rasanya Sudah asin Sudah gurih anak Yuk masuk ke dalam proses selanjutnya Teman-teman Anda siapkan Api Sedang ya teman-teman Dengan minyak dan juga cetakan Bisa Anda cetak Bisa Anda langsung Goreng di pinggirnya Terserah teman-teman ya Kalau sudah seperti ini teman-teman Sekarang Anda taburi Sosis ya Di atasnya Kasih topping Ini anak-anak pasti suka banget teman-teman Nah 20 topping teman-teman Rayangka Halo Rayangka Inilah dapur Rayangka teman-teman Si Rayangka Dengan apa adanya ya Teman-teman Kita ucapkan terima kasih Yang sudah Mengikuti kami Mengikuti dapur Rayangka Sampai saat ini Kami ucapkan terima kasih Sekali Dan kami mohon maaf sebelumnya Ini ada Adik Rayangka Yang selalu Memberikan support Dan semangat Untuk Berjalannya dapur Rayangka Sampai saat ini Terima kasih teman-teman Semoga Anda berkah selalu Dan juga selalu sukses Sehat Dan juga Makin Banyak rejek Teman-teman Jangan lupa Anda balik Kalau sudah setengah matang Seperti ini Ini anak-anak pasti Sangat suka teman-teman Apalagi teman-temannya Si Rayangka Ini Senang banget Kriuk 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 Yang ada di dapur Rayangka Terima kasih Teman-teman Kalau sudah golden brown Kuning kemasan Seperti ini Sosisnya sudah matang Bisa anda Kriuk 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 Kriuk